Hai Oke balik lagi bareng gue kali ini gue main Alice Fiction dan gue mau jelasin cara re-roll switch akun terus apa ya ya re-roll switch akun sama transfer data ya Nah buat re-roll kalian di awal kalian langsung dikasih gacha unlimited jadi kalian bebas nge-gacha terus sampai dapet yang kalian ingin ya kalau saranku isi tetep DPS lah ya kita skip yang pertama dapet dia bagus sih tapi karena ini tutorial buat itu jadi kita confirm terus kalian redraw ya jangan receive kalau receive kalian berarti terima Hai apa susunan karakter itu gitu ya Jadi kalian redraw jadi bakal nge-gacha ulang kita jangan skip lah ya yang ini ya kita coba dapet-dapetnya apa aja Hai kalau dapet lancelot atau yang tadi ya gue Musashi sih yaudah langsung gas aja main juga ini ini duanya dapat banyak Hai dapat apa kagak dapet apa kagak dapet Oke dapet lancelot ya dapet lancelot Oke udah pasti dapet tapi kalau dapetnya bukan lancelot kurang semangat semangat aja gitu atau simulasi Oke langsung confirm langsung confirm terus receive terus kalian kembali Hai kemudian kembali terus buat transfer data atau switch akun itu ini pakai ID gitu ya jadi kalian pertama masuk ke Oh ya jangan lupa kalian klaim dulu kalian klaim dulu ini lumayan dapet 12.000 diamond jadi total kita 14500 diamond yaitu bisa buat gacha berapa kali itu ya bisa buat gacha empat kali mungkin Nah kalau kalian apa mau transfer data ya karena pengen ngeri roll tapi yang ini mubajir gitu ya udah kalian tinggal langsung masuk ke transfer data terus kalian masukkan password ya kalian masukkan password passwordnya setelah kalian apa aja bebas kalau udah ya terus kalian klik Oke kalian klik oke terus kalian copy ID yang dikasih sama developernya kalian copy terus oke kalian copy terus back terus kalian pencet return title screen terus kalian oke Hai nah disini ini kalau kalian udah mantap sama yang ini tapi pengen akun lain atau kalian mau jual lah ya kasarannya kayak gitu kalian mau jual kalian itu langsung klik menu kalian klik jangan kalian tap start ya kalian klik menu terus kalian hapus akun ya habis akun yang ini yang penting yang penting udah kalian kalian kaitkan ke data transfer ya kalian harus lampu langsung hapus akun aja nah kalau kalian habis hapus akun kalian pengen login ke yang tadi kalian tinggal paste ID yang dikasih developer tadi terus kalian masukkan passwordnya kalian masukkan passwordnya udah kalian masukkan passwordnya langsung kalian oke nah transfer data ya transfer data ya kan jadi kita bakal balik lagi ke akun yang tadi kita mainin oke nah kalau buat re-rollnya kalian buat re-rollnya kadang langsung klik hapus data aja contohnya kayak gini nah pas udah masuk gamenya kalian langsung title screen oke oke nah balik dari awal kalian langsung hapus hapus data akun aja ya jadi enggak usah Hai apa enggak usah transfer data langsung hapus data aja Hai contohnya kayak gini kalian klik pojok kanan atas terus kalian delete data delete data delete data data udah kayak gitu aja kalian bakal re-roll lagi ke awalnya yang penting kalian udah transfer datang jadi aman gitu ya Hai nah disini gue mencoba buat transfer data terus gue klik start kita coba ya bakal balik ke akun yang tadi apa enggak kalau enggak ya berarti transfer datanya enggak berhasil Hai Oke langsung masuk nah ini ke akun yang tadi berarti berhasil transfer datanya thanks for watching